Operasi penegakan protokol kesehatan atau prokes terus dilaksanakan oleh Satpol PP bersama TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Pasalnya kasus COVID-19 yang melandai ini malah menimbulkan kecenderungan masyarakat abai terhadap prokes. Padahal ketika kasus melandai, waktunya untuk patuh prokes sehingga COVID-19 dapat berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Kasatpol PP Seribudi Santoso saat ditemui di kantornya pada Rabu 25 Agustus 2021. Hasil dari pemantauan pelaksanaan pengawasan penegakan protokol kesehatan, ada kecenderungan penurunan pelanggar protokol kesehatan pada masa awal PPKM darurat bahkan menimbulkan kewaspadaan yang tinggi. Hal ini mungkin juga disebabkan karena tingginya kasus sedangkan rumah sakit penuh, bahkan puncak banyaknya pemakaman akibat COVID-19. Dijelaskan Seribudi, penegakan protokol kesehatan diintensifkan agar menimbulkan kepatuhan tinggi dan menurunnya kasus. Dari operasi prokes, bulan Juli jumlah pelanggar sebanyak 328, padahal sebelumnya bulan Juni sebanyak 1.756 pelanggar atau 6 kali lipatnya. Dimana memang ada pembatasan dan penyekatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sehingga jumlah pelanggar menurun. Seribudi berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun mengetahui bahwa kasus COVID-19 di kota Pekalongan mulai menurun. Kota Pekalongan juga sudah masuk level 3, namun sebetulnya sudah bisa di level 2, tetapi karena daerah sekitar level 3 sehingga kota Pekalongan level 3. Hal ini juga karena perbatasan wilayah tidak bisa dibatasi administrasi. Ya, memang dari hasil pemantauan dan juga pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan selama opasi gabungan oleh Satpol PP bersama TNI dan Polo I. Ada kecenderungan penurunan pelanggaran terhadap protokol kesehatan selama masa PPKM darurat, terutama pada masa-masa awal PPKM darurat pada bulan Juli, di mana memang situasi makonya waktu itu secara psikologi menimbulkan kewaspadaan yang tinggi di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh tingginya kasus COVID-19, kemudian juga kondisi rumah sakit yang hampir semuanya penuh, baik di Batang, Pekalongan, Kajin, Pemalang, termasuk pemakaman yang bisa dikatakan puncaknya pada awal-awal masa PPKM darurat. Nah, pada saat itu memang upaya pengawasan dan juga penegakan disiplin protokol kesehatan kita intensifkan dan ternyata memang menimbulkan kepatuan yang lebih tinggi, dalam arti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap protokol kesehatan itu menurun. Itu bisa kita lihat pada data bulan Juli dari operasi pelanggaran progres terutama masker yang kita lakukan, itu pada bulan Juli itu hanya tercatat 328 orang. Itu dari operasi yang kita lakukan baik siang ataupun malam. Ini beda dengan kondisi bulan sebelumnya, bulan Juli, sebelum PPKM darurat, itu hampir 1.756, jadi hampir 6 kali lipat pelanggaran pada bulan Juni, kemudian turun drastis pada bulan Juli ketika ada PPKM darurat, di mana memang ada pembatasan-pembatasan, ada pengetatan-pengetatan, termasuk pembatasan aktivitas pada malam hari, di mana lampu-lampu dimatikan. Ini juga mengurangi mobilitas, akhirnya jumlah orang yang melanggar juga menurun. Namun demikian, seiring dengan kondisi kasus aktif yang mulai menurun, terutama di kota Pekalongan, di mana pada bulan Agustus secara perlahan memang jumlah kasus aktif itu menurun dari dulu pada puncahnya itu bisa kasus aktif, bisa 300-an lebih, kondisi terakhir sampai dengan tanggal 24 itu sudah di bawah 50, tepatnya ada 45. Nah, ternyata ini juga menimbulkan dampak psikologi di masyarakat sepertinya, sehingga pelanggaran-pelanggaran fokus juga meningkat lagi seiring dengan kondisi yang melandai. Ini tercatat pada bulan Agustus itu pelanggaran yang sampai tanggal 23 saja itu sudah 950, itu artinya sudah meningkat tiga kali lipat dibanding pada bulan Juli ketika kita melakukan pengetatan yang maksimal selama PPKM darurat. Nah, tentu ini tidak kita harapkan sebetulnya. Di satu sisi kita senang, kita gembira.